Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Semangat pagi, pagi hari ini kita kembali hadir dalam Smart Business Talk. Kita mau lanjut obrolan kita bersama dengan narasumber kita, Mbahnya Dasyat yang sudah hadir bersama kita. Selamat pagi, Mbah. Pagi yang Dasyat. Top Marco Joss, Marco Joss. Cami, Markimi. Pagi hari ini, Smart Listener, ini mungkin sudah Anda tunggu-tunggu karena kita mau membahas part yang kedua. Karena kita sempat terpotong waktu itu. Topiknya adalah bagaimana memilih bisnis yang membuat kita work less than earn more. Sudah ada beberapa yang pernah dibahas sama, Mbah Tung, tapi satu aja, waktu itu satu sub aja gitu. Kayaknya kurang waktu. Perhatikan setengah jam gitu ya. Oke, nanti kita diingatkan dulu sebelum part yang kedua. Bagaimana memilih bisnis yang membuat kita work less than earn more? Silahkan, Mbah Tung. Jadi kalau kita mau memilih work less than earn more, itu kita cari tinggi loh. Selalu harus ingat bahwa tidak semua jenis bisnis yang kita kerjakan itu hasilnya akan bisa membuat Anda earn more. Anda bisa kerja keras, bahkan lebih keras lagi. Tapi belum tentu bisa earn more dibanding orang-orang yang kerjanya kelihatannya kok santai, duitnya lebih banyak. Nah, jadi nomor satu, Anda cari bisnis yang betul-betul mempunyai nilai tambah dibanding bisnis yang lain. Karena uang itu adalah alat tukar nilai tambah. Contohnya, nilai tambah yang paling sederhana. Kalau Anda kerja, bukain pintu di hotel dengan dokter bedah otak, kira-kira mana yang membuat nilai tambah lebih banyak? Ya, bedah otak. Bedah otak, karena bedah otak, kita gini, kalau kita omong gampang ya, orang yang dokter bedah otak, bisa enggak dia bukain pintu di hotel? Bisa. Bisa. Pertanyaan yang bukain pintu di hotel, bisa enggak dia bedah otak? Enggak. Bisa. Bedah doang kembalinya enggak? Bedahnya juga begitu bisa. Bedah, enggak bisa. Tukar sate ayam juga bisa. Tapi sekali lagi, ketika Anda mempunyai nilai tambah dibanding orang lain, Anda akan earn more. Ayo pertanyaannya sekarang gini, Anda dokter bedah otak, yes, Anda very good one. Sama yang punya rumah sakit, kira-kira Anda membuat nilai tambah lebih banyak mana? Yang punya rumah sakit? Kok bisa? Karena lebih banyak bisa membantu, gitu ya. Betul sekali. Bukan cuma bedah otak doang. Betul sekali. Makanya sampai ada yang sumpah hipokrates, harus membantu dokter. Ada keponaan saya yang indeks prestasi di UGM, 4,0. Jadi A semua enggak pakai B. Dia bilang, enggak bisa, ngapain saya harus jadi buka rumah sakit? Kamu kan sumpah hipokrates kan mau membantu orang yang sakit. Nah, kalau kamu bantu orang, mana yang bantu bisa lebih banyak? Kamu dokter seorang diri atau punya rumah sakit? Kamu rumah sakit, kamu gratiskan sendiri-sendiri selama satu bulan, sama kamu rumah sakit, menggratiskan selama satu minggu lebih banyak. Lebih bermanfaat yang menggratiskan satu minggu. Ya, terus kemudian balik lagi. Saya bilang, tentu saja nilai tambah ini harus jelas. Tapi intinya bahwa dengan Anda memilih jenis bisnis yang bisa mempunyai nilai tambah, itu akan membuat kita jauh lebih kaya dibanding bisnis Anda tidak mempunyai nilai tambah. Jadi nomor satu, kalau mau memilih bisnis yang membuat kita work, 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 and more. Harus yang punya nilai tambah. Semakin banyak manfaat. Nah, ini. Kemudian berikutnya yang kedua, bisnis yang kita pilih harus mempunyai faktor kali. Jadi kalau bisnis mempunyai nilai tambah itu, tadi yang saya sering bilang, banyak orang kesalahannya adalah kepingin kaya. Loh, Pak, kepingin kaya kok salah gitu ya? Enggak, enggak salah gitu ya. Normal-normal saja. Tapi kalau yang nomor satunya kepingin kaya terus, itu nanti ya berbuat tidak halal, korupsi, nipu orang, jangka pendek, jadi tidak punya prinsip untuk membuat orang lain win, baru dia win. Pokoknya saya win terus, fokusnya diri sendiri. Nah, tapi kalau kita fokusnya adalah membuat manfaat dan nilai tambah itu sudah berbeda. Jadi sebagai karyawan, sama-sama, siapa sih yang akan dipromosi naik gaji lebih cepat? Dia yang punya nilai tambah lebih dibanding? Yang biasa-biasa saja. Biasa saja. Kalau Anda prestasi apa? Prestasi Anda yang tidak tergantikan. Anda bisa berpilaku menyenangkan, jujur bisa dipercaya, terus kemudian mencapai target, yes, itu semua nilai tambah. Tapi kalau semua orang yang berpilaku menyenangkan, jujur juga, dan mencapai target, berarti semuanya itu adalah nilai standar. Jadi Anda kalau mau earn more, Anda harus create something more, nilai tambah yang lebih. Oh, saya usul Pak, saya berani inisiatif, saya berani, kayak ini Vian, nah ini nilai tambah, ini buku jadi karena Vian tuh nih. Dia mendampingin saya nulis satu tahun, nggak jadi-jadi gemes, terus buku kedua satu bulan jadi ini. Nilai tambah. Nilai tambah, terus saya juga punya nilai tambah untuk dia, selain income-nya nambah, dia tambah langsing. Jadi saling-saling sama-sama punya nilai tambah. Yang kedua harus punya faktor kali. Maksudnya apa kalau yang kedua punya faktor kali? Dalam bisnis ini tidak semua Anda punya faktor kali yang sama besarnya. Contohnya, misalnya, Anda bekerja di dalam bidang multilevel. Banyak orang hari ini nawarin saya multilevel, tapi banyak saya sudah gabung lah gitu ya. Kecuali yang baru-baru ini banyak yang muncul-muncul multilevel lagi. Kalau yang legendaris-legendaris, sebanyak saya sudah jadi member. Jadi nawarin saya percuma karena sudah jadi member. Kok bisa? Karena itu, karena saya percaya in multilevel. Dan kalau saya percaya produknya, saya pasti jadi pemakai yang senang hati gitu ya. Sampai tidak terbukti lagi atau ada yang lebih baik, baru saya pakai produk yang lebih baik lagi. Tapi dalam hal ini, kalau misalnya Anda mau work less and more, Anda bukan hanya mengerjakan multilevel. Itu Anda pertama kali work hard. Earn less. Earn less hybrid. Tapi setelah Anda, nantinya lama-lama Anda kan jadi work less and more. Karena yang di bawah Anda punya faktor kali. Jadi downline Anda yang luar biasa. Tapi sekarang pertanyaannya, ada nggak Pak yang lebih cepat lagi? Oh ada. Gimana? Anda kerjasama dengan multilevel yang sudah gede, Anda masukkan barang ke mereka. Jadi maklar saja Anda bukan produsen barangnya. Gini Anda dapat persentase. Tapi penyedia barangnya? Bukan penyedianya, yang menyediakan barangnya. Anda yang ngenalin doang. Oh oke. Itu kan work less and more. Cuma ngenalin doang, 700 ribu downline ini jalan untuk Anda, masakan produknya yang bukan pabriknya Anda, Anda cuma tinggal jadi maklar orang tengah. Jangan tanya. Kemarin saya jalan-jalan ke Tiongkok 11 hari ya. Ini sepatu saya nih. Jalan-jalan ya. Ini 500 toko sudah di sana. Nah, bagaimana mau buka di Indonesia, begitu ya pabriknya. Terus ada yang makanan yang sampai dalam satu bulan, dalam hanya dua tahun, omsetnya sebulan sekarang ada 200 miliar and growing very big one. Karena makanan ini diresepkan di rumah sakit, bahkan dokter. Nurunkan tekanan darah tinggi, nurunkan istilahnya tiga. Nurunkan tekanan darah tinggi, nurunkan gula, jadi gula yang tidak normal jadi normal. Sampai bahkan sama rumah, itu cuma biskuit doang gitu ya. Nah, kemarin mama saya minum, terus kemudian tekanan darahnya drop turun. Loh, kok bisa turun banyak sekali, atau ditambahin obat penekanan. Padahal cuma biskuit doang, tapi unsurnya luar biasa yang di dalam. Nah, itu booming. Oke, nice. Nah, kok Anda menemukan bisnis-bisnis seperti ini, Anda tidak perlu punya pabriknya sendiri. Anda kan tinggal, oh, tahu, yes, Anda kontrak, saya akan bawa masuk Indonesia. Masukkan ke mana? Masukkan ke network marketing yang sudah jadi. Apakah semua mau? Belum tentu. Belum tentu, oke. Tapi kalau ada satu mau aja, multi-levelnya, dan multi-levelnya juga bisa very good one. Tentu saja harus BAPOM-nya benar gitu ya. Ngurus BAPOM 4 tahun, waduh. Ini memperkenalkan aja, memperkenalkan aja, kita sudah bisa mendapatkan manfaat ya. Dan Anda bisa kayak work less and more. Bahkan Anda cuma ngenalin doang atau prosesnya kenal, yang kerja nanti multi-levelnya begitu banyaknya, Anda work less and more. Nah, ini Anda punya faktor kali. Anda sudah punya nilai tambah, jadi punya faktor kali yang luar biasa. Ini yang kedua gitu ya. Nanti di sesi berikutnya, Smart Listener kita coba akan dalami. Karena kan itu yang punya nilai tambah, itu mengingatkan kita, kita sudah pernah membahas itu nanti, kita bahas poin yang lain, supaya kemudian kita ilmunya bisa makin banyak ini. Bagaimana memiliki bisnis atau memilih bisnis yang membuat kita work less and more. Tetap bersama dengan kami, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda bisa bertanya, bisa mempergunakan lain SMS dan juga WhatsApp kami di 0812-112. Smart Business Talk Smart Business Talk With Tung Desem Waddingin Smart Listener dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami menyapa Anda. Dan Anda bisa bergabung juga, nonton kami melalui Instagram Live, tungdesemwaringin.tdw. Kami juga sedang live di YouTube channel SemaDFM. Anda bisa melihat ada patung di sana, ada tim patung, ada Vian. Kalau patung mempergunakan baju berwarna hijau, itu bisa dipastikan layar kaca Anda agak salah. Oh iya. Selalu bajunya merah sebenarnya kan? Bukan kuning ini. Merah ada kuningnya. Jadi kalau warna hijau agak salah. Berarti salah matanya atau salah videonya? Salah layar kaca Anda. Saya ingin menyapa Anda yang pagi hari ini ada di kota Makassar, Manado, Banjarmasin, Balipepan, terus kemudian Palembang, Pekanbaru dan juga Medan, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Bekasi, Tanggerang, Bogor sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Silahkan boleh sampaikan pertanyaan, ini ngumpung kita bersama-sama dengan banyak dasyat. Nanti saya juga tanya pengalaman beliau 11 hari di China itu ngapain aja? Wah seru banget. Top Marco, top just Marco, top just. Oke terus kemudian saya ingin menyapa Anda juga yang ada di Pontianak, Palangkaraya, sama Rinda, Gorontalo dan sekitarnya. Kemudian saya pun ingin menyapa Anda yang ada di Banjarbaru. Selamat pagi untuk Anda. Kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di Bangka, di Belitung, di Batam, di Pangkal Pinang. Terus kemudian Anda yang ada di Aceh, di Padang. Selamat pagi. Lalu kemudian Anda yang ada di Lampung, di Bali. Kemudian di Bandung, di Purwokerto, di Solo. Kemudian juga di Semarang. Ini kotanya Pak Tung, Semarang. Saya Solo. Oh, salah ya? Tadi saya udah sebutin Solo. Iya, Semarang kota mantan saya. Oh, gitu. Setiap kota punya mantan. Sama ternyata. Ternyata banyak mantannya juga. Baolah. Oke, kita lanjut dulu obrolan kita berkaitan dengan bagaimana kita memilih bisnis yang work less and more. Tadi Pak Tung katakan yang pertama itu adalah ketika memulai bisnis selalu miliki nilai tambah. Dan saya buktikan Pak Tung, ngobrol dengan, apa namanya, dalam sebulan ini ya, udah 10 nih, 10 pengusaha ngobrol bersama dengan saya. Saya wajarain gitu kan. Tidak, ya. Pertamanya itu selalu dia katakan adalah, kita itu harus berpikir bahwa bisnis yang kita bangunin gak semata-mata dapet duit. Tapi bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Dalam hati saya berarti benar, saya udah dapet bocoran. Kan terbukti dengan 10 pengusaha top, tau gitu ya. Nah, yang kedua tadi Pak Tung katakan adalah... Punya faktor kali. Punya faktor kali. Maksudnya nilai tambahnya itu bisa dikalikan kepada banyak orang yang luar biasa. Baik. Karena mau, misalnya, apa sih yang faktor kali tadi? Karawan yang bisa melayani lebih banyak. Teknologi yang secara digital sekarang bisa menjual kepada yang lebih luas. Jadi mengalihkan dengan luar biasa. Jadi bukan semata-mata buka cabang ya Pak Tung? Ya, cabang salah satunya. Kayak tadi cabang baru, bisnis restoran. Ya, omset baru menghasilkan omsetnya yang lebih banyak. Kayak misalnya kemarin kan saya meeting satu harian itu pagi, meeting dengan pegadaian. Siang meeting dengan Polo Rap Loren. Terus meeting lagi dengan Wakuliner, anak-anak perusahaan. Karena saya baru pulang dari China ini. Terus kemudian, nah mereka harus laporan banyak gitu ya. Terus kemudian rencananya apa ke depan. Terus kemudian meeting dengan laundry. Laundry saya, perusahaan laundry ini sudah empat puluh lebih nih. Cabang in one year. Nah, ternyata begini. Faktor kali contohnya. Kayak laundry. Banyak orang buka laundry satu. Kemarin saya share. Bukan istilahnya share. Kalau bahasa kerasnya negor gitu loh. Wah, baru laundry satu. Sudah gaya hidup berubah. Wah, pakai jam yang lumayan. Pakai sepatu mahal. Beli tas berapa jalan. Tidak boleh. Woi, woi, woi. Senar, senar, senar. Saya bilang boleh sih. Tapi laundry satu ada gak gayanya. Mbaknya Amir lah. Jadi, jangan dulu. Ini faktor kali dulu. Work less and more. Betul. Kalau laundry itu kan boleh dikata kita yang kerja mesinnya. Kita pelajaran matematikanya itu sampai... Ini nanti belah puluh saya muat aja ya di Instagram saya gitu ya. Tung Desemberingnya dot.idw. Jadi, saya baru dapet meme kartun begitu ya. Pelajaran kita matematika SD. Oh, mengenal angka. Terus kemudian mengenal jumlah-jumlahan. Terus mengenal faktor kali. Kemudian mulai kuadrat. Mulai integral differential calculus. Advanced calculus. Lulus. Oke. Sinkos tangen-kotangen. Masih hafal. Terus kemudian setelah lulus. Tunggu anak itu so. Setelah lulus. Kerja. Cuma perlu kenal dua. Berapa omsetnya, berapa biayanya, berapa profitnya. Terakhir selesai. Tiga. Biaya ujungnya cuma satu profitnya berapa gitu ya. Jadi jumlah sama kurang aja. Itu yang lain juga penting. Nah, ya. Tapi dalam hal ini, sungguh sangat menarik. Faktor kali ini, Anda harus pelajarin. Contohnya, pada waktu laundry satu. Saya bilang, laundry satu sudah untung berapa? Lumayan, Pak. Ini satu bulan dapat 20 juta. Ini lumayan. Oke. Keren, toh. Dapat 20 juta. Makanya terus gaya hidupnya. Waduh, beli semua dibeli. Saya bilang, sabar gitu loh. 20 juta, Anda sabar dulu. Kalau Anda punya sabar, itu dalam waktu satu tahun Anda bisa buka laundry berikutnya. Oke. Kalau Anda buka laundry berikutnya, mari perhatiin. Kalau Anda 20 juta, udahlah. Sekarang kita, kamu punya laundry lima. Sekarang sudah sampai lima tuh akhirnya. Mari kita lihat berapa cepat perkembangan Anda. Anda sudah lima ya. Untungnya satu bulan 10 juta. Berarti lima satu bulan dapat berapa? 100. Enggak, 10 juta bukan 20. Ini yang minim-minim lah. Ini kan yang bagus tadi 20, 30 juta. Sekarang kita anggap 10 juta. Satu laundry. Nah, satu laundry 10 juta. Lima berarti berapa? 50 juta. Padahal modal buka laundry antara tergantung. Kalau yang ideal, ya 250 itu mesinnya bisa cukup banyak. Cukup banyak kan balik, untungnya lebih cepat. Nah, oke lah. Kita anggap setelah lima bulan, Anda bisa buka satu lagi tuh. Lima bulan buka satu lagi tuh. Oke. Nah, untungnya itu kan dibukain terus aja tuh. Ya. Lima bulan buka satu. Bukan malu buka satu. Setelah 10 bulan, laundryannya sudah jadi berapa? Lima ditambah lima tuh. Sepuluh. Jadi sepuluh. Besok, satu bulan buka berapa? Setelah bulannya sepuluh. Bukan buka satu lagi. Buka dua loh. Ya, ya. Nah, bagaimana caranya untuk... Kita buka dua, oke ya. Kita lihat ya. Dua ya. Dua ini dalam waktu tiga, dalam tiga bulannya sudah jadi enam tuh. Bener. Nah, kalau kita ngomong tiga bulan berikutnya, Anda sudah setiap bulan buka tiga loh. Halo. Udah punya sembilan. Nambah lagi. Bulan bukannya buka tiga lagi loh. Bulan bukannya buka tiga lagi loh. Bulan bukannya buka tiga lagi loh. Faktor kali ya. Nah, ini loh. Jadi, work less and more ini so amazing. Jadi, ketika Anda berpikir bagaimana saya kerja. Nah, kalau ternyata begini. Faktor kali Anda mabok. Maksudnya mabok itu tadi. Ternyata buka cabang tidak semudah yang dibayangkan loh. Hari ini yang bagian kontraktornya buka cabang, yang instalasi mesin sudah melet-melet. Tidak bisa kalah sempat dengan perkembangan kita yang sudah 40 ini tadi. Jadi, pertanyaannya berikutnya. Kenapa kok franchise TDWL, TDW Laundry saya begitu ya, begitu populernya, begitu dasarnya berkembang. Karena kombinasi dengan satu namanya marketing revolution. Jadi, kalau Anda punya faktor kali, berarti kan Anda jagoan marketing tuh. Tapi, ketika misalnya perkembangannya sudah mulai agak seret, itu berarti faktor ketiga, supaya Anda bisa work less and more, itu faktor ketiga itu Anda harus rela berbagi. Maksudnya apa? Rela berbagi. Nah, kemarin saya ke Tiongkok tuh kan ketemu orang-orang hebat sekali gitu ya. Yang pabrik tenaga matahari, tenaga angin. Seperti di Instagram saya, Anda lihat loh. Rambut saya tidak goyang pun. Itu kena angin bisa goyang. Dikit angin, saya tak ada angin. Dikit bisa goyang. Yang tenaga angin. Dan kipas anginnya bentuknya ajaib gitu ya, kayak kertas diputer gitu. Jadi, bukan kayak kipas gitu ya. Terus kemudian, saya ketemu dengan MCC, itu presiden direkturnya yang perusahaan nomor 28 terbesar di dunia. Gitu ya, for better than that. Saya ketemu, nah untuk apa. Terus kemudian berikutnya, ketemu lagi dengan yang tadi, pabrik sematu, toko sematu, baju. Bahkan saya dijadikan foto model di sana tuh. Karena nonton Instagram saya, wes, oh, gayanya, fotonya, sudah dikasih celana ya. Dan cingkrang gitu ya, celana kok cingkrang gini. Dia bilang, itu kurang tinggi. Jadi, malah digulung lagi. Digulung supaya kelihatan kakinya. Oh, millionnya. Waduh, aduh, jadi saya jadi umur 17 lagi. Keren. Nah, kemudian, saya ketemu dengan yang tadi biskuit tadi, terus sepatu, terus fashion. Ketemu dengan pengusaha-pengusaha top. Salah satunya, satu orang punya 200 rumah sakit. What? Punya 200 rumah sakit. Oke. Dan mulai tanpa modalnya. Oh, wow. Oke. Itu gimana ceritanya kalau bisa? Langsung gitu ya, gimana ceritanya kalau bisa? Dan ketika saya duduk ya, ketika saya duduk itu, satu meja itu, ini berpuluh-puluh rumah sakit, baru boleh duduk satu meja dengan saya. Itu jaringan orang punya rumah sakit. Karena di Tiongkok jadi satu orang, ya memang pada waktunya dulu ya, mereka memulai satu usaha itu seperti zaman dulu gitu loh, kayak di Indonesia itu petral begitu ya. Kalau petral itu namanya kan Indonesia ini harus ngirim, nggak punya kilang refinery, nggak punya, harus kirim ke Singapur. Singapur yang nggak punya produsen minyak bisa dapat untung banyak, ekspor ke Indonesia, jadi aneh Indonesia ke sana dikirim, di refinery, balikkan ke Indonesia. Masa Indonesia nggak bangun sendiri gitu ya. Makanya zaman sekarang Pak Jokowi kan petral dibubarkan, ya sudah lah yang masa lalu ditutup, diampuni, nggak usah diributin, tapi maju ke depan ya gitu ya. Maju ke depan yang ini mulai buat kilang sendiri, mau refinery sendiri, dan nggak perlu ada makelar. Nah kalau orang ini dulu memang makelar, jadi rumah sakit pemerintah itu ternyata tidak mampu beli mesin. Nah dia yang belikan terlebih dahulu. Nah dia membelikan itu, yang nyicil siapa? Ya sama, yang rumah sakitnya sendiri itu yang nyicil. Nah terus sampai satu hari pemerintah model kayak Pak Jokowi itu tidak bisa, yang ini nggak bisa, dilarang. Kalau kita dilarang, dia kan sudah terancur kaya. Dan dia kan sudah tahu di bidangnya rumah sakit mesinnya, no. Nah kemudian dia mulai satu, ya sudah kepala rumah sakit satu dibajak dia. Ini rela berbagi sama kepala rumah sakitnya. Kamu buat rumah sakit, kamu tak kasih saham 30%. Rumah sakit di boom satu, kan dia nggak ngerti apapun tentang rumah sakit, tapi sekarang jadi punya rumah sakit loh. Rumah sakit satu, dua, tiga, empat, lima, terus kemudian dia mulai rela berbagi. Berbagi panggung maksudnya. Berbaginya caranya gini, dia kembali ke daerahnya cari orang-orang muda yang mau kerja. Nah ini, termasuk ini kemarin saya sudah umumkan, Pak Diki dulu yang sudah ikut saya 16 tahun, ini berapa tahun. Kamu mau buka laundry, biaya, itu sama, belajar dari sana langsung sistemnya saya pakai. Sistem berbagi. Mau nggak modal saya 100%, kalau rugi saya yang nangguk, prinsipnya satu jujur bisa dipercaya lapor loh, nggak percaya tentang pantatnya. Berarti orang cari ini, saya store uang, kamu store waktu tenaga untuk kontrol, sistemnya pakai sistem saya, orang sudah terjadi, terbukti. Itu sama, rumah saya sudah tau. Kamu balikin dulu modal sama biaya bunganya, kan ada dong. Nah kalau nggak dikembalikan modalnya, nggak kembalikan biaya bunganya, saya nggak bisa buka lagi yang berikutnya. Nah kalau tidak ada biaya bunganya, mending saya deposito di bank, tau gitu ya. Dan kalau nggak ada biaya bunganya, nanti kembalinya lebih lama, tidak termotivasi, ya kan. Tapi kemudian, oke, modal sudah balik, bunga sudah balik, kamu dapat saham 30% gratis seumur hidup. Enak nggak? Wow, enak itu. Dan ini faktor berbagi. Iya, iya, iya. Anda mau? Iya, iya, iya. Saya challenge, do you want this one? Jadi, lingkungan saya dulu dong, kanan-kiri saya. Anda bantu saya dulu. Mari saya tawarkan kepada orang-orang terdekat saya, gitu ya. Iya. Ya, mau nggak? Kamu bebas resiko. Halo, Vian? Nah, ini, bebas resiko, tau. Nah, sekarang sudah malah nggak pakai modal, kalau mau gitu ya. Kalau mau pakai modal, boleh, gitu. Tapi intinya, dengan demikian, rumah sakitnya dia 1, 2, 3, 4, 5. Dan orang punya rumah sakit 100, itu sama dia segen banget. Kenapa segen? Karena orang ini yang membesarkan. Oke. Itu tadi karena faktor rela berbagi. Kita jadinya... Nanti karena rela berbagi, orang yang kerjanya apa? Golop tiap hari, nggak kerja apapun, nggak bersetoran terus. Work less and more karena rela berbagi. Karena rela berbagi. Nanti faktor yang keempat, 4, 5, 6, dan seterusnya kita bahas di sesi berikutnya. Smart Listener masih ada kesempatan buat Anda yang ingin bertanya. Boleh pergunakan lain SMS dan juga WhatsApp kami. Kami jadinya sesaat. Smart Listener ini juga sahabat yang bergabung, sahabat sonora di seluruh Indonesia. Saya, kami masih berbincang bersama dengan banyak dasyat kita membahas mengenai bagaimana memilih bisnis yang work less and more, part yang kedua. Minggu sebelumnya, dua minggu yang lalu kita membahas ini dan rasanya masih banyak yang belum kita bahas. Dan tadi tiga hal yang diingatkan bahwa bisnis itu harus memiliki nilai tambah dulu, harus punya value buat banyak orang. Jadi ternyata bukan bagaimana profit tinggi rupanya. Tidak, harus buat manfaat. Banyak manfaatnya dulu. Profit tinggi cenderung korupsi. Punya faktor kali dan kemudian rela berbagi yang ketiga, Smart Listener. Dan sebelum nanti kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Pak Tung yang keempat dan yang kelima boleh nggak kita tuntaskan? Boleh, dengan senang hati. Jadi dalam hidup ini, ini kan prinsip pertama dulu. Bukan prinsip, prinsip pertama itu ada tiga. Jadi prinsip pertama, yaitu kalau belum punya bisnis, maka pilihlah bisnis yang punya nilai tambah gitu ya. Kemudian yang kedua yang punya faktor kali yang bisa dibuat jadi banyak. Kalau Anda buka warung bakso satu, oke. Tapi worth it loh dibuka sampai ke 150 gitu ya. Nah caranya gimana? Lalu satu aja di, kalau karyawannya kurang bagus gini ya, karena ganti. Itu worth it untuk dimulai. Sistemnya belum ketemu ya, sampai akhirnya ketemu. Karya saat ketemu jadi berkaryat. Makanya orang sangat-sang buka laundry, ada yang bangkrut. Karena ada, oh susah Pak, tempat saya disewa aja, bahwa laundrynya bangkrut, nggak ngerti caranya. Tapi kalau ikut something yang sudah proven, kemungkinan berhasilnya naik. Kalau kita nggak boleh ngomong 100%, 98%, kemungkinan berhasilnya 90% lah ya. Tapi tetap jauh lebih tinggi daripada mulai sendiri yang nggak ngerti detail-detailnya gitu ya. Nah punya faktor kali. Nah untuk faktor kali, kalau itu prinsip yang pertama ini, nilai tambah, faktor kali, dan rela berbagi. Maksudnya apa rela berbagi? Ya itu tadi, kalau Anda kepingin faktor kali Anda banyak, ya Anda harus rela berbagi pada faktor kali Anda. Punya karyawan, rela berbagi gitu ya. Punya cabang ya rela berbagi, untuk yang sewa tempat, untuk begini, rela berbagi. Jadi kalau Anda kurang rela berbagi, wah repot juga gitu. Mau kayanya, ya rada lama gitu ya. Kalau mau earn more work less, ya rela berbagi sama orang lain-orang lain kerja. Sampai saya bilang, tapi jangan mengharapkan saya, hari ini yang saya disuruh terjun terus gitu ya. Saya mau sebulan dua kali briefing apa, untuk membantu sumbangan pemikiran dari wisdom yang saya dapat hari ini. Tapi terus alangkah baiknya Anda yang masih muda. Terus menambah gitu ya. Anda punya nilai tambah sampai akhirnya Anda punya faktor kali sendiri. Masih mudah, bantulah orang-orang yang jauh lebih sukses. Nah ini prinsip pertama. Prinsip kedua, untuk Anda memilih jenis bisnis, nah kalau Anda sudah punya bisnis sekarang, Anda mau menambah lagi atau mau mengubah bisnis Anda, supaya bisa Anda mulai work less and more. Caranya nomor satu, tentukan gaya hidup yang Anda inginkan lebih dahulu. Ini prinsip kedua gitu ya. Gaya hidup Anda yang inginkan Anda apa? Kayak tadi yang punya 200 rumah sakit, itu satu meja yang itu puluhan-puluhan rumah sakit itu pada naiknya Roroi, Benle, Ferrari, dan punya dua, punya tiga, punya empat, punya lima, beli Tesla, 3,5 M, beli tiga. Jadi makanya saya kesana tes drive Tesla, teslanya ada yang putih, ada yang biru, sebentar ganti-ganti, yang mana-mana. Cobain aja. Loh ya, merekanya ya seru-seru. Jemputnya Benle. Jadi, wah ini orang-orang yang hebat ini ternyata mereka rela berbagi gitu ya. Dan tapi tentukan dulu gaya hidup Anda yang Anda inginkan, ini prinsip kedua. Jadi tentukan gaya hidup yang Anda inginkan, kemudian tes cermin. Apa yang Anda lakukan hari ini bisa nggak mencapai gaya hidup yang Anda inginkan nantinya? Ush, tes cermin ya. Ngeri loh. Ngaca deh. Bagian yang ini mungkin banyak yang kalah ini. Ngaca, waduh, yang saya kerjakan ini tidak mungkin saya mencapai yang saya inginkan. Nah, kalau Anda bilang, bisa sih Pak, Anda pertanyakan lagi supaya lebih cepat. Nah, ini supaya lebih cepat Anda kan, wih, berarti faktor kalinya sabar dulu. Kayak tadi saya bilang, baru punya satu, udah enggak, ayah dulu, ayah sabar dulu. Kalau Anda sudah sabar, nanti satu tahun jadi dua. Setelah itu setengah tahun jadi tiga. Setelah itu, hanya dalam tiga bulan jadi empat. Setelah itu, wah terus. Setiap bulan nambah satu, setiap bulan nambah satu. Setiap bulan nambah dua, setiap bulan nambah lima. Loh, itu kan seru. Ketika Anda sudah punya faktor lupa, apakah kalau gitu nggak pernah saya nikmatin? Silahkan. Anda boleh sisihkan. Kayak kita, oh bagus itu, terus kemudian pada langsung, Pak, bagi hasil, bagi hasil, bagi hasil, terus ada. Ya, saya tahu kebutuhan orang sendiri-sendiri. Ya, sudah lah bagi hasil. Kalau saran saya sih 100% digulung dulu, sabar dulu. Tapi kalau nggak bisa ya, 70% lah. Nggak bisa, maksimum-maksimum 50% Anda gulung, 50% silahkan Anda nikmati. Tapi 50% minimal digulung. Digulung lagi, terus kemudian untuk membesarkan. Kalau digulung itu, Anda gini lho, nikmat-nikmat gitu. Ketika Anda sabar dikit, Anda biarkan passive income Anda yang cari duit untuk Anda, nah pada saatnya Anda kayak tadi mau beli Bentley, mau beli apa lah. Nah, terus kalau sudah ngomong ini, saya nggak senang orang kaya. Salah, orang kaya jangan dimusuhin. Anda pelajarin, jadikan inspirasi. Kalau Anda benci salah satu orang kaya, Anda susah jadi kaya. Benar. Jangan benci sama orang kaya, nanti kita jadi susah jadi orang kaya. Ya, benar lho. Nanti kan Anda takut dibenci juga. Iya, betul. Nanti kaya dibentikan. Tadi Anda miskin forever kan selak, kak gitu ya. Iya, 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 iya. Jangan dengki, jangan musuhin. Inspirasi gitu ya, pelajarin. Makanya sampai tadi pagi saya baca tentang Ray Delio ya. Jadi dia cerita termasuk, ternyata luar biasa dasyat ya. Jadi Warren Buffett di tahun 2006, dia sebagai salah satu orang terkaya, orang nomor satu, nomor dua. Dengan Bill Gates jadi orang nomor satu, nomor dua terkaya di dunia. Dia membuat satu yayasan. Kalau yang memulai itu adalah si Warren Buffett. Jadi Warren Buffett bilang, 100 persen kekayaan saya, saya sumbangkan. Anak saya nggak kasih warisan. Kamu kerja sendiri dari kecil, udah nggak omongin. Wuh, sangar banget. Wuh, akhirnya nggak tega juga. Anaknya masing-masing dikasih 100 juta dolar, 1,5 triliun. Ya oke lah, lumayan. Tapi cuma 100 juta dolar, ruang kekayaan ini, 80 sekian miliar USD, 100 persen disumbangkan. Nah Bill Gates membuat satu organisasi, 50 persen kekayaannya disumbangkan. It's amazing. 50 persen, dan kemudian dia membuat yayasan ini, sampai hari ini udah 190 orang miliarder yang tanda tangan. Kalau dia meninggal nanti, 50 persen kekayaannya disumbangkan. Waduh, iya ya. Ternyata makin kita perhatikan orang-orang yang justru berada di puncak, yang punya banyak segala macam, justru mereka sangat memiliki keinginan untuk rela berbagi. Nah, terus kemudian, Redelio kan salah satunya. Terus kemudian dia bilang begini, bahwa kalau orang bilang timpang pendapatan ini makin membesar, sebetulnya dia pakai koran. Koran tahun 1930, dengan hari ini, ternyata sama. Jadi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi 1 persen orang itu dibanding dengan 90 persen orang. Misalnya nguasai tanah lah, sama. 1 persen orang nguasai tanah bisa sama 90 persen di jumlah menang 1 persen yang nguasai tanah. Jumlahnya. Jadi kalau misalkan jumlah orang yang menguasai tanah. Dan itu biasa-biasa saja. Nah, pertanyaannya sama Redelio, terus apa yang dilakukan? Nah, sumbangan-sumbangan ini alangkah baiknya dia bilang bahwa timpang pendapatan itu timbul karena timpang pengetahuan. Jadi public education untuk tentang bagaimana menjadi kaya, jadi rela berbagi, terus faktor kali, sabar dulu sampai punya passive income baru gak ya, belum apa-apa konsumtif nanti dijajah kepingin beli ini, beli itu, beli itu. Belum apa-apa baru kerja, nyicil. Honda CBR. Berapa kemarin kita hitung-hitung? 38 juta ya Honda CBR. Di cicil-cicil setelah 32 bulan, cicilannya 1 juta setengah, uang mukanya 9 juta, total-total 60 juta. Setelah 3 tahun, dijual CBR tinggal 18 juta, rugi 42 juta. Goblok. Kepingin gaya tok gitu ya. Sabar dulu. Wah itu ya, terus harus kerja, kerja pakai Honda Legend tahun 2000, harganya berapa? 2 juta ya. 2 juta kan gampang rusak-rusak ya, 300 ribu, 200 ribu, daripada setiap bulan 1 juta setengah, terus setelah 3 tahun, rugi 42 juta. Bukan bodoh, kurang pintar. Ya ada, itu bahasa hamisnya. Tapi ini saya ngomong gini, partai keras gitu ya. Sorry kalau Anda tersinggung, semoga tersinggung gitu ya. Supaya berubah gitu ya. Supaya berubah. Lebih baik Anda tersinggung, sudah berubah jadi baik. Terus, kayak kemarin saya lari pagi ya. Padahal saya lari pagi, bukan lari lah, jalan kaki nemenin mama saya jalan 4 kilo. Luar biasa gitu ya. Nah itu ketemu 5 orang. Jadi 1 orang lagi kepapasan gitu. Terima kasih Pak, dong. Saya sekarang sudah punya 2 rumah, saya dia jalan sama anaknya. Tapi dia ibu-ibu agak gemuk. Saya bilang, bu oke terima kasih. Tapi inspirasi berikutnya, tambah langsing ya. Langsung sekak mat. Harus lurus loh ya. Bener loh ya kamu ya. Kayak mati duluan kan gak seru loh. Mati awet muda kan boleh. Lusani orangnya lurus-lurus aja. Saya mati duluan ya sayang ya langsung. Dia kan sudah punya 2 rumah. Ya Pak terima kasih terus ngomong anaknya. Tuh disuruh langsing padahal sendiri juga gemuk ya. Terus kemudian ketemu orang naik sepeda. Eh naik sepeda apa? Pasal itu langsung foto, langsung diturun. Pak Tung boleh foto enggak? Terima kasih Pak Tung. Saya belajar tentang Pak Tung menunda kesenangan pasif income. Thank you Pak Tung ya. Jadi saya gini terus saya juga jaga kesehatan bagus. Terus saya lebih. Oke jalan dan mampir di 1 restoran gitu ya. Di restoran ada 1 ibu-ibu. Pak Tung terima kasih ya Pak Tung. Anak saya ikut Superteam sekarang dapat beasiswa di Austria. Ini baru pulang umur 18. Ini baru mau dapat beasiswa lagi di luar. Terus kemudian anaknya umur 18. Terima kasih Pak Tung. Saya belajar dalam seminar Pak Tung bahwa hidup itu jangan banyak drama yang enggak perlu. Lebih baik yang cari yang produktif. Cari prestasi. Nice. Kemudian ibunya. Ya Pak Tung saya terima kasih Pak Tung. Saya ini dari Bekasi jauh terpencil. Saya baru cari di Karawaci. Anak saya mungkin saya koskan dulu di sini untuk beasiswa sekolah yang di ini. Terus saya belajar dari Pak Tung 3 Pak Tung. Bagaimana dapat masif income, dapat pasif income, dan dapat capital gain. Wih apal ya orang ini. Terus ngajak foto. Terus kemudian ada lagi loh. Sabar dulu. Baru saya jalan dulu. Banyak sesuanya cerita ceritanya. Semangat ini. Kita jeda dulu. Jadi belajarlah. Cangan timpang pengetahuan. Kalau menurut saya saya tak bulatkan ya. Timpang pendapatan timbul karena dua. Timpang pengetahuan sama timpang keberanian. Hari ini kenapa saya ngasih seminar di ling-keliling Indonesia. Supaya timpang pengetahuan dan keberanian itu bisa semakin berkurang. Berkurang. Kita sambung nanti di sesi seterahir ya. Terakhir? Iya. Baru sepulang. Yang kita bahas. Tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk Smart Business Talk With Dung Desem Waddingin Soal disini ada juga sahabat yang bergabung ya. Ini ada yang kasih usul menarik loh. Patung disuruh jadi. Suruh masuk ke ranah politik. Terpikir gak sih Patung? Jadi sebetulnya ya. Maybe ya sahabat disamu. Tapi sekarang pemikirannya adalah sharing yang saya bisa sharing. Kalau bisa itu gak. Saya tuh kan sharing banyak. Tapi kerennya memang gak berubah. Jadi belum berubah. Sistem pendidikan di Indonesia. Bukan di Indonesia. Di dunia. Di dunia. Yang saya cerita tadi. Begitu banyaknya ilmu yang ajaib. Aneh. Terus kemudian pada waktu belajar susah setengah mati. Kemarin kan anak saya baru selesai lulus ujian. Bukan lulus ujian. Selesai ujian terakhir unas kan gitu ya. Malam terus ngobrol sama saya. Saya luangkan waktu habis meeting. Gini sudah. Gini. Terus kemudian saya luangkan waktu ngobrol sama anak saya. Karena dia sudah hari-hari. Kan ini sudah terakhir loh SMA. Nama papa baru buka anak. Ini loh. Sebenarnya banyak yang kamu belajarin. Gak penting dalam kehidupan. Tapi gak apa-apa. Ya-ya-ya. Kenapa ya? Harus belajar matematika. Belajar begini. Belajar kimia. Kan dia ujian terakhir kimia. Temennya jarang sekali yang ambil kimia. Dia ngambil kimia. Karena dia. Saya akan tahu cara belajarnya. Ngapain. Unsur kimia apa. Semua ini. Nah. Terus. Kemudian bisa ya. Bisa lah. Tapi ya. Terus kemudian. Memang di luar dugaan pak. Ujiannya. Semua dulu. Bahwa dalam hidup ini. Ternyata banyak ilmu yang penting. Yang harus kita pelajari di luar sekolah. Sebelumnya itu sungguh indah. Kalau ada di sekolah. Ilmu kehidupan. Yang nantinya sebelumnya. Kalau Anda hanya mau belajar kalkulus. Ngitung begini. Anda boleh gak boleh. Kalau Anda mau belajar jadi ilmuwan. Atau jurusannya ke sana. Jadi dari awal. Memang dikenalkan. Kalau Anda tertarik. Jurusannya mau jadi ilmuwan. Ataupun ini. Silahkan kembangkan. Itu penting sekali. Supaya ilmu juga bisa berkembang. Tetapi kalau jurusan Anda. Sudah jurusan kehidupan. Ya nanti. Yang mending belajar tentang. Saya bilang. Enak belajarlah tentang. Human relationship. Tentang karakter. Tentang membuat kebiasaan. Tadi saya cerita di awal. Bahwa dalam hidup ini. Kalau satu hal yang paling penting. Itu apa sih? Action become habit toward your goal. Kalau Anda gak punya goal pun gak apa-apa. Kalau action Anda memang membuat Anda jadi kaya. Jadi betul-betul dalam kehidupan ini. Alangkah baiknya kita belajar hal-hal yang penting dalam kehidupan. Dan ini. Sebetulnya bisa direvolusi. Melalui di dunia pendidikan. Jadi semoga begitu ya. Siapapun presidennya nanti. Betul-betul fokus pada pengembangan manusianya. Bukan hanya meninabubukan manusianya. Betul. Nah kalau saya kampanye jadi presiden. Kan semua gak gratisin aja. Saya kan terpilih. Setelah itu negaranya bangkrut. Emangnya gue pikirin. Benar. Pokoknya semua serba murah gratis. Bukan murah. Gratis. Gratis. Bensin gratis. Mau gak? Pajak gratis. Mau gak? Iya. Tapi lima tahun habis itu pemerintah bangkrut. Ya. Itu kaya Argentina pada waktu. Don't cry for me Argentina. Iya benar. Evita Peron. Iya. Situasinya seperti itu kan. Itu satu wanita menghabiskan duit negara gitu ya. Duit negara tadinya cadangan masyarakat termasuk terbesar di dunia. Karena dia takut begini dia memanjakan orang. Ya minta apapun dikasih. Semua dikasih. Dan akhirnya negaranya gak punya cadangan. Apapun gitu ya. Nah jadi ini kembali lagi. Kalau jurus kedua. Jurus pertama kan. Ini tambah faktor kali. Rela berbagi. Prinsip yang kedua tadi. Prinsip kedua. Prinsip yang anda inginkan. Anda tesermin. Bahwa anda bisa menghasilkan gak sesuai dengan yang anda inginkan. Dan kalau tidak bisa. Kalau bisa tanya supaya lebih cepat gitu ya. Kalau tidak bisa. Yang ketiga. List jenis bisnis yang ada. Pilih yang bisa menghasilkan yang mana. Oh punya pabrik sepatu. Apakah harus punya pabrik sepatu. Nice. Saya jadi distributor sepatunya. Nice. Saya bisa punya toko yang banyak. Nice. Jadi ada faktor kalinya. Oh ini bisa pak. Kalau saya restoran satu akhirnya jadi seratus. Oh top. Marco top. Jos. Marco jos. Gitu ya. Nah kemudian setelah anda list bisnis yang mana yang bisa menghasilkan. Tadi yang punya faktor kali yang bisa work less and more. Walaupun pertama kali anda harus work hard and smart. Tapi lama-lama jadi work less, 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 less and more, 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 more. Ya tadi rela berbagi 30% pada orangnya. Terus kemudian kerjanya golop terlalu. Punya doros masakit ya. Tetap meeting tetap gini. Terus kemudian yang keempat pilih yang suka. Eh bukan. Yang keempat pilih yang mudah dulu. Jadi kalau anda dapat warisan bisnis yang bisa menghasilkan banyak tapi anda nggak suka. Terima dulu aja deh. Karena itu kan sudah menghasilkan. Dan mudah toh. Orang tua anda misalnya pabrik tekstil. Pabrik tekstil ini sudah suppliernya sudah dibangun 35 tahun yang lalu. Distribusinya juga 35 tahun yang lalu. Anda pelangkut nggak suka. Serahkan pak tung aja. Nggak terima. Ini dengan tangan dan kaki yang terbuka. Kan itu sudah. Pengalaman 35 tahun itu mudah. Jalurnya, networknya itu sudah tidak sembarangan. Seperti kalau anda mulai dari nol. Mudah oke gitu ya. Terus kemudian setelah dari mudah anda list. Dari yang mudah pilih yang anda suka. Lu kalau ternyata menghasilkan mudah tapi anda nggak suka. Terima dulu. Secepat mungkin diregenerasikan. Rela berbagi sama manajernya. Rela berbagi sama GM-nya. Jadi rela berbagi. Dan ada standar-standarnya. Anda pelajarin dulu. Setelah anda pilih yang suka. Kemudian yang ke-6. Supaya anda lebih cepat work less and more. Anda cari orang yang sudah sukses di bisnis tersebut. Untuk belajar, untuk kerjasama, atau untuk kita pekerjakan. Anda kan work less and more. Contoh. Anda nggak ngerti tentang keuangannya. Rekut orang keuangannya. Anda ngerti tentang HRD. Rekut HRD. Kemarin saya ditanya sama anak perusahaan. Pak kita dapat perusahaan kita untung sekian berkali-kali lipat Pak Noah. Ini terlalu terus. Sekarang kita mau gini Pak kita. Gini. Menurut Bapak ini gimana? Kita ini kan kita bentuk tim dulu. Atau setelah kita perlu banget baru kita bentuk. Nah tergantung. Kalau anda sudah punya uang. Lebih baik bentuk tim dulu. Punya uang. Punya income. Punya begini. Bentuk tim dulu. Timnya kerja. Tapi kalau anda belum. Punya uang lagi mepet-repet. Iya. Kalau perlu lagi rekrut orang. Ini prinsip-prinsipnya. Jadi dengan prinsip kedua ini. Anda cari orang yang sudah sukses. Anda belajar. Anda kerjasama. Bahkan mempekerjakan orang yang lebih sukses di bidang yang anda ingin sukses. Anda work less and more. Kayak saya misalnya. Buat pabrik biskuit. Daripada penelitiannya begini. Cari orang yang menang Nobel. Yang memang sudah membuat. Sudah ada pabriknya. Itu kan jauh lebih cepat. Baik. Work less. Earn more. Earn more. Oke. Patung sampai di situ. Ada satu pertanyaan. Yang kita mintakan patung untuk menjawab. Dari Pak Firman di Makassar. Bagaimana menyikapi karyawan yang sudah lama kerja sama kita. Eh justru malah jadi kompetitor. Terus kemudian resign. Jadi kita harus karyawan dari awal lagi. Ini gimana menghadapi situasi ini. Makanya kemarin itu sampai. Saya bilang kita ya. Semuanya. Kalau orang beri franchise. Kita kan tidak boleh buka usaha yang sejenis. Terus kemudian setelah kalau dia putus dari kita. Ataupun tidak memperpanjang. Tidak boleh buka usaha jenis. Dua kali masa. Ini maksimum tiga tahun. Kayak gitu. Nah tapi saya bilang. Kita intarkan juga harus tandakan semua. Woi. Tandakan. Saya tandakan. Kamu tandakan. Bahwa kita tidak boleh buka yang. Sama. Yang sama sejenis. Terus enak lagi. Buka lagi. Buka lagi ya terus. Ya maksudnya gimana terus perusahaan ini. Tidak bisa gede. Karena kita fokus sendiri. Anda buka sendiri. Boleh tidak boleh. Tapi di dalam grup kita. Itu kan baru benar toh. Demikian juga karyawan. Itu kalau Anda ikut business revolution saya. Itu sampai kita buatkan perjanjian tertulisnya. Sebagai karyawan di tempat kita. Tidak boleh buka usaha yang sama. Tidak boleh memberikan konsultasi di usaha yang sama. Tidak boleh. Kalau punya tempat itu disewakan ke tempat usaha yang sama. Nah kalau saya nyewa tempat untuk laundry. Juga sama. Bahwa dia nanti kalau sudah saya sewa. Kalau sudah selesai. Dia tidak boleh menyewakan untuk laundry yang sama. Sejenis. Tidak boleh buka sendiri. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini. Nah nanti enak. Kita rame. Kita yang buat rame. Terus kemudian sewakan sama orang lain. Saingan kita. Karyawan juga sama. Tidak boleh buka usaha yang sama. Itu tidak enak. Itu perjanjian dari depan. Kecuali memang dia dari awal memang sudah hebat. Di bidang itu tidak mau diperjanjikan. Tapi kalau dari baru. Ya harus diikat seperti itu. Oke. Kalau dia misalkan Teteh ingin buka tadi. Ada tulisannya. Denda 2 miliar. Itu tempat saya ada. Bayar tuh. Kalau si Pak Bula kan ada transfer fee. Ini ada transfer fee loh. Karyawan saya yang hebat. Yang mau kamu rekrut. Bayar dulu transfer fee. 2 miliar. Oh iya. Itu hitungannya transfer fee ya. Iya toh. Dan token loh. Itu kan menyelamatkan anda itu. Dari awal harus sudah jelas ya Pak. Pak Tung, kita masih ingin ngobrol lebih banyak lagi. Sabar sebentar. Sabar sebentar. Karena kita akan ketemu 2 pekan dari sekarang. Itu sebentar lah. Oke deh. Nanti kita akan ketemu lagi ya. Dan smart listener. Serta sahabat sonora. Apa yang tadi dibahas oleh Pak Tung. Mudah-mudahan bisa menyalakan semangat kita lagi. Untuk cook less and more. Dan tadi ada 2 prinsip. Yang sudah dibukakan. Mudah-mudahan bisa memberikan insight baru. Semangat buat kita. Selamat beraktifitas. Sattiti dalam perjalanan. Kami pamit ya. Sialanur Lijang. Tung desa maringin. Salam. Dasya. That was Smart Business Talk. With Boone Desemwadigin. Brought to you by Smart FM Network.